Intro Seorang motovlog ternama, Deddy Kurniawan atau yang lebih dikenal dengan nama Den Sebagus, meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan tunggal di flyover Pahoman, Enggal, Bandar Lampung pada Sabtu, tanggal 29 April tahun 2023 dini hari. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 2.45 waktu Indonesia Barat, di mana Deddy melaju dari arah depan SDN 2 Rawalaut menuju ke atas flyover usai berkumpul dengan rekan sesama vlogger, Deddy Kurniawan merupakan seorang motovlogger ternama yang dikenal oleh banyak orang karena karyanya yang kreatif dan menarik di dunia YouTube. Ia terkenal dengan nama Den Sebagus, yang menjadi nama channel YouTube miliknya yang memiliki jumlah subscriber yang cukup besar. Banyak orang yang mengenalnya sebagai sosok yang humoris dan ramah. Kabar duka atas meninggalnya Deddy Kurniawan tentu membuat banyak orang terkejut dan sedih. Salah satu rekannya, Firda, mengaku tidak menyangka hal itu terjadi pada Deddy. Ia masih sempat bertemu dan mengobrol dengan Deddy pada Sabtu malam sebelum kecelakaan terjadi. Firda menuturkan bahwa pada Sabtu malam, Deddy masih nongkrong bersama dengan rekan-rekannya di komunitas mobil. Mereka mengobrol dan bercanda seperti biasa, dan tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada Deddy. Namun, setelah menerima broadcast message dari rekan sesama komunitas bahwa Deddy meninggal karena kecelakaan tunggal, ia sangat terkejut dan sedih. Sebagai mana diketahui, Deddy dalam kecelakaan tersebut mengendarai sepeda motor Ninja 10R warna hijau saat melintasi flyover. Belum ada keterangan resmi tentang penyebab kecelakaan tersebut. Namun, kecelakaan tunggal tersebut menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga dan teman-teman Deddy, serta para penggemarnya yang sudah lama mengikuti karya-karyanya di dunia YouTube. Deddy Kurniawan merupakan seorang motovlogger yang sangat disukai oleh banyak orang. Karyanya di dunia YouTube sangat menghibur dan mendidik, sehingga membuat banyak orang tertarik untuk mengikuti channel YouTube miliknya. Meskipun ia telah meninggalkan dunia, namun karya-karyanya akan tetap dikenang dan diingat oleh banyak orang. Semoga Deddy Kurniawan mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan yang Maha Esa, dan keluarga serta teman-temannya diberikan ketabahan dan kekuatan menghadapi duka yang mendalam ini.